dan disini suratnya sudah jadi bisa menggunakan HP ataupun Android kesayangan untuk membuat surat undangan Assalamualaikum kembali sahabat di channel Itosuit kali ini kita berbagi cara membuat undangan bisa itu undangan RT atau undangan RW disini kita hanya menggunakan HP Android jadinya kita perlu repot nantinya kita tinggal cetak saja dan kita bisa bawa kemana-mana apabila kita senggang kita bisa proses surat menyurutnya atau undangan tersebut disini saya menggunakan WPS Office jadi sahabat kalian bisa pasang jadi kita buka saja WPS Office nya disini ada tanda plus untuk membuat silahkan buka dan disini pilih saja data dokumen talk ya disini ada tanda plus silahkan sahabat kalian tekan disini untuk membuat surat undangan saya contohkan saja disini ada rapat disini ada pilih menu sahabat kalian tekan di pojok kanan setelah itu disini ada sisipkan dan Scroll saja ke atas disini pilih saja kepala dan kaki disini untuk membuat kopnya ya kepala dan kaki dan selanjutnya kita buat saja kopnya ya disini dan apabila sahabat kalian nanti memiliki logo bisa dipasang juga di bagian kanannya disini kita membuat contoh surat undangan yang paling mudahnya saja kita ketikkan saja disini disini besar semua usahakan takmir masjid al-ikhlas dan musola anur dan disini tinggal tambahkan saja nama desa samatan dan kabupatenya apabila kurang mantep disini bisa diperbesar ya dirasa sudah cukup langsung selesai untuk mengedit kita disini pilih edit selanjutnya disini menu setelah itu sisipkan disini tarik ke atas kepala dan kaki disini kita ingin merubah yang bawahnya ya tekan langsung ditarik apabila kita ingin perbesar disini ada di ini ya apabila sudah cukup selanjutnya disini selesai dan untuk membuat garis hitam sebenarnya disini ada untuk membuat garis disini ada garis namun bentuknya kurang sip ya disini banyak kita menggunakan pixelab saja sahabat sekalian masuk di pixelab kita tekan yang ini saja ini kita hilangkan atas bawahnya perkecil saja disini ya ini kecil seperti ini dan pilih saja warnanya hitam disini warna hitam kita hilangkan belakangnya seperti ini ya disini kita pilih yang Ultra setelah itu simpan di galeri selanjutnya kita kembali ke WPS nya service tadi disini setelah itu kita masuk di menu disini ya di menu edit di bagian bawah disini ada menu setelah itu disini ada gambar disini tadi gambarnya kita checklist setelah itu oke kita tarik ke atas kita paskan saja dan apabila panjang pendeknya sudah sesuai selanjutnya kita tekan disini disini kita pangkas setelah itu kita paskan ke atas kita tarik saja disini jangan sampai ke atas yang penting masih kelihatan hitam ya tarik saja ke atas seperti ini dan disini di bagian atas sudah selesai selanjutnya kita masuk di perihal disini undangan setelah itu kita lanjut ke bawah kepada yang terhormat hal undangan kepada yang terhormat bapak ibu atau saudara disini titik-titik dan disini nanti tentunya sahabat sekalian meskipun pemula sudah paham cara membuat surat undangan disini nanti saya persingkat saja kata-katanya dan spasi disini nantinya ya di sini setelah salam selanjutnya kita masuk ke poin dengan membuatnya selanjutnya kita isi sampai selesai disini terserah sahabat sekalian hari tanggal pukul 4 acara mengingat pentingnya rapat tersebut diharapkan datang tepat waktu selanjutnya kita spasi lagi disini tinggal di bawahnya kita tinggal nama ketua dan tanggalnya disini tanggal pembuatan disini contoh sederhananya silahkan sahabat sekalian berkreasi yang lebih bagus daripada ini selanjutnya disini kita tinggal tanda tangan cara tanda tangan bisa sahabat saksikan di video sebelumnya ini silahkan cek di link di atas kita masukkan di atas sini ya kita berbesar setelah itu checklist selesai dan disini suratnya sudah jadi surat undangan secara online di HP Android sangat mudah sekali bukan jadi bagi sahabat sekalian bisa menggunakan HP ataupun Android kesayangan untuk membuat surat undangan disini kita tinggal simpan saja pilih menu setelah itu disini pilih sebagai untuk merubah data ini kita bisa rubah menggunakan PDF selanjutnya kita simpan di lokasi di sini ada menu telepon atau buku telepon di penyimpanan telepon setelah itu disini hal undangan kita rubah saja undangannya undang hal undangan untuk mengirim file disini kita pilih di PDF selanjutnya kita export PDF selanjutnya kita cek di penyimpanan internalnya disini di file tadi di penyimpanan internal selanjutnya kita cari saja disini ya hal undangan PDF selanjutnya untuk mengirimkan datanya kita kirimkan ke teman dari cara jauh bisa untuk mencetak file ini ya selanjutnya kita kirim saja kirim kita cek file-nya apabila dibuka dan disini sahabat kalian ya sangat mudah sekali Oke sahabat semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk bantu share untuk menambah wawasan sahabat yang lain cara membuat surat undangan dengan menggunakan HP atau Android secara mudah atau singkat sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih jadi